Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman level 1 Kembali lagi dengan Bu Guru Hari ini kita akan membahas PPKN subtema 4 Sebelumnya Bu Guru ingin bertanya Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah luar biasa Tambah semangat Allahuakbar Teman-teman persiapkan buku tema 1G Alat tulis dan minumnya Kemudian teman-teman menyimak penjelasan dari ibu guru ya Teman-teman sebelum kita memulai pembelajaran hari ini Kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabi muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zitani ilman Warazukani fahman Tujuan pembelajaran hari ini Yang pertama teman-teman mampu mengetahui cara menjaga benda kesayangan Kemudian yang kedua teman-teman mampu menggunakan benda sesuai dengan aturan dan kegunaan benda Islamic value Dan apakah mereka tidak memperhatikan suatu benda yang diciptakan Allah Bayang-bayangnya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri Dalam keadaan sujud kepada Allah Dan mereka bersikap rendah hati Surat An-Nahl ayat 48 Dari surat itu tersebut kita dapat mengambil sebuah pembajaran ya teman-teman Yang dimana Allah itu menciptakan makhluk hidupnya itu pasti mempunyai bayangan ya teman-teman Ada yang bayangannya condong ke sebelah kanan atau ke kiri Nah tetapi bayangan tersebut itu adalah sujud kepada Allah Dan mereka juga bersikap rendah hati Yaitu tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Ya teman-teman sekarang kita akan mempelajari PPKI subtema 4 ya teman-teman Yuk perhatikan gambar di bawah ini Di sini bu guru mempunyai 4 buah gambar ya teman-teman Berarti ada 4 kegiatan Yang dimana kegiatan tersebut adalah cara menjaga benda kesayangan kita Nah contohnya yang pertama ini kegiatannya ada yang tahu? Sedang melakukan apa? Ya betul sekali Merapikan mainan setelah bermain Kemudian yang kedua yaitu sedang merapikan kamar tidur Yang ketiga yaitu merapikan buku setelah selesai belajar Jadi bukunya dikembalikan lagi ya teman-teman ke rak buku Nah yang terakhir ada yang tahu enggak nih kegiatannya sedang melakukan apa? Ya betul sekali menaruh sepatu di rak sepatu Nah jadi teman-teman pada saat teman-teman pulang dari sekolah Atau pergi dari luar Kemudian kan teman-teman pakai sepatu Nah teman-teman itu menaruh kembali sepatunya di rak sepatu Jangan berserahkan Teman-teman perhatikan Bu guru akan menampilkan 2 gambar Yaitu bagaimana cara menggunakan benda yang benar Tetapi bu guru akan menampilkan penggunaan benda yang salah Terlebih dahulu ya Di sini gambar yang salah menggunakannya benda Yaitu anak tersebut memukul temannya dengan menggunakan payung Nah bagaimana cara menggunakan payung yang benar Ada yang tahu enggak nih teman-teman jawabannya apa? Ya betul sekali menggunakan payung itu agar kita tidak terkena hujan Kemudian di sini ada gambar Ada anak laki-laki sedang mencoret-coret tembok Nah itu cara menggunakan benda yang salah ya teman-teman Nah teman-teman ada yang tahu Bagaimana cara menggunakan pensil atau sepidol yang benar Ya betul sekali Yaitu menggunakan pensil dan buku untuk menulis di atas kertas atau di buku tulis Sekarang teman-teman perhatikan bu guru Bu guru akan membacakan sebuah cerita Lala anak yang rajin Lala selalu merawat benda miliknya Setiap hari Lala bersihkan kamar Kamar Lala bersih dan rapi Lala juga selalu meletakkan benda pada tempatnya Benda-benda milik Lala terawat dengan baik Jawablah pertanyaan berikut dengan benar Nomor 1 Bagaimana cara merawat benda Yaitu dengan cara merapikan benda setelah digunakan dan meletakkan benda pada tempatnya Nomor 2 Mengapa benda harus dirawat Ada yang tahu teman-teman kenapa benda harus dirawat Ya betul sekali Agar benda tidak cepat merusak Nomor 3 Bagaimana jika barang tidak disimpan dengan rapi Benda akan mudah hilang dan tidak terawat dengan baik Nomor 4 Apa manfaat rapikan barang? Benda tidak cepat rusak dan tidak mudah hilang Beri tanda checklist jika teman-teman sudah melakukan Kemudian beri tanda silang jika kamu belum melakukan Yang pertama Aku rapikan mainan setelah bermain Pasti teman-teman sudah melakukannya dong Berarti kita kasih tanda checklist Nomor 2 Aku letakkan tas sembarangan sepulang sekolah Kita kasih tanda silang ya teman-teman Yang ketiga Aku rapikan buku selesai belajar Kita kasih tanda checklist Kemudian yang nomor 4 Aku merawat mainan sendiri Betul pasti teman-teman sudah melakukannya Karena teman-teman jika mempunyai mainan akan dirawat Agar mainannya tidak mudah hilang Dan tidak mudah cepat rusak Yang terakhir Aku tidak pernah membersihkan kamar sendiri Kita kasih tanda silang ya Beri tanda checklist pada penggunaan benda yang benar Beri tanda silang pada penggunaan benda yang salah Tadi di awal bu guru sudah menjelaskan beberapa ya teman-teman Berarti teman-teman sekarang sudah mengetahui Bagaimana cara penggunaan benda yang benar dan penggunaan benda yang salah Gambar yang pertama yaitu Anak tersebut menggunakan payungnya untuk memukul temannya Berarti penggunaan benda yang salah Kemudian yang kedua Ada anak yang sedang melakukan kegiatan mencoret-coret di tembok Berarti penggunaan benda yang benar atau salah teman-teman Ya betul sekali salah Nah yang ketiga yaitu Anaknya sedang melakukan kegiatan menyapu halaman dengan menggunakan sapu Berarti penggunaannya benar dong Nah yang keempat Di sini ada ibu sedang mencuci piring Nah ibu menggunakan spons dan sabun cuci piring untuk mencuci piring Berarti penggunaannya benar atau salah Benar Kemudian gambar yang kelima Ada yang tahu jawabannya apa? Silang atau checklist? Ya betul sekali Silang Karena dia menggunakan raketnya itu untuk memukul temannya Yang seharusnya penggunaan benda yang benar Menggunakan raket tersebut untuk olahraga badminton Kemudian yang terakhir Ada yang tahu jawabannya silang atau checklist? Checklist Karena anak tersebut mengembalikan atau merapikan Setelah menggunakan raket di dalam lemari Penugasan Nomor 1 Kerjakan worksheet di buku tematik 1G Halaman 128, 129, dan 154 Yang kedua Teman-teman membuat video atau merekam Tentang menjelaskan bagaimana cara merawat hewan peliharaan Atau tanaman yang ada di rumahku Teman-teman bisa pilih salah satu Hewan atau tanaman Kemudian dokumentasi seapang kerjaan Dikirimkan ke wawalas masing-masing kelas Pembelajaran hari ini telah berakhir Kita ucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah Akhir kata Bu Guru ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Alhamdulillah